Seluruh pasien rumah sakit Abdul Rifai Tanjung Redep Berau tidak dapat menyalurkan hak suara pada pemilu 2024. Hal ini terjadi lantaran seluruh pasien tidak terdata pihak penyelenggara. Seluruh pasien rawat inap rumah sakit umum daerah RSUD Abdul Rifai Tanjung Redep terpaksa harus golput pada pemilihan umum 14 Februari 2024 lalu. Lantaran tidak terdata oleh pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Berau. Akibatnya pasien rawat inap yang diperkirakan mencapai ratusan orang harus golput. Dirut RSUD Abdul Rifai Tanjung Redep justrah menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan balasan hasil pertemuan dengan KPU Berau pada jelang pemilu kemarin. Sementara data dan persyaratan pasien telah dipersiapkan oleh pihak RSUD. Namun mekanisme pemilu di RSUD belum dijelaskan oleh pihak KPU. Tentu saja kami tidak bisa memastikan sebesar pesat yang tinggi. Kecuali mungkin satu hari sebelum pemilu. Tapi kalau satu minggu sebelum pemilu dan Alkitab pasti tidak akan. Karena pasien itu sudah perlu laku. Tak mungkin kami tahan harus seminggu minggu rumah sakit. Tidak boleh bulan-bulan sebelum pencoblosi. Sehingga kemarin kami sampaikan ke KPU waktu itu, sebetulnya saya menemui seberapa, cuma sesuatu minggu, kami bisa memastikan satu minggu, itu pasal-pasal saja yang tidak. Yusram juga mengatakan seharusnya satu minggu sebelum pemilihan KPU sudah mengambil dokumen persyaratan pemilihan pasien rawat inap, sehingga pasien bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Lalu Ridwan Syah melaporkan dari Berau. Terima kasih sudah menonton!